Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita Masih melanjutkan penjalan dari kitab Al-Mumti' Fisari Al-Ajrumi Dan kita masih di bab Al-Murabat ya Dan kita sudah sampai ke pembahasan Al-Murabat Bil-Huruf yang keempat Jadi sebagaimana yang sudah dibahas Bahwasanya Al-Murabat Bil-Huruf Ini ada empat Yang pertama adalah Musanna Kemudian yang kedua Adalah Jawa Mudakar Salim Kemudian yang ketiga adalah Isim yang lima Dan sekarang kita bahas yang keempat Yaitu Al-Afalukhom Safir Yang lima Rabia'an Al-Afalukhom Satu Yang keempat Kelompok kata yang mu'orabnya dengan huruf Yang berubah-ubah hurufnya Adapun harokatnya sama Yang keempat adalah Al-Afalukhom Safir yang lima Tarif Waha Definisi dari fil yang lima adalah Hiyakulu filin mudari'in itasurabihi aliful isnain Awawul jama'ati awya'ul mukhatabati Adalah setiap fil mudari' yang bersambung dengan alif musanna Alif Tasniyah Attawawul jama'atau ya'ul mukhatabah Wahiya yafa'alani wa tafa'alani wa tafa'alani wa tafa'aluna wa tafa'alina Dan fil yang lima itu adalah Yafa'alani tafa'alani yafa'aluna tafa'aluna tafa'alina Ini adalah wazan bagi fil yang lima Artinya kalau nasoro berarti Yang nasoro kan yang suruh berarti Yang suroni tan suroni Yang suruna tan suruna tan surina Adapun kalau dorobah ya Yadribu Maka fil yang limanya adalah Yadribani Tadribani Yadribuna Tadribuna Tadribina Jadi yang dimaksud dengan alif tasniyah Yaitu Yafa'alani dan tafa'alani Disitu ada alifnya sebelumnya Kemudian mujama' ini dimaksud yafa'aluna dan tafa'aluna Dan ya mukhatabah Ini dimaksud adalah ya pada contoh tafa'alina Ini dimaksud dengan alif musanna wa jama' dan ya mukhatabah Tadrib Hukmuha Hukum Iyarabnya Turfau bisubutin nuni Watunsobu wa tujizamun bihasfiha Direfahkan dengan tetap nunnya Dan dinasobkan dan dijizamkan dengan membuang nunnya Jadi Asalnya Yafa'alani tafa'alani yafa'aluna tafa'aluna tafa'alina Ini hukum asalnya ya Marfu Ada pun ketika misalkan diawali oleh huruf nasob Atau diawali oleh huruf jazam Maka ya nunnya dibuang Yafa'alani tafa'alani yafa'aluna tafa'aluna tafa'alina Ketika ada huruf nasob seperti lan misalkan Menjadi lan yafa'ala lan tafa'ala lan yafa'alu lan tafa'alu lan tafa'ali Begitu pula ketika diawali oleh huruf jazam Misalkan lam Maka dibuang pula nunnya seperti ketika nasob Lam yafa'ala Lam tafa'ala Lam yafa'alu Lam tafa'alu Lam tafa'ali Taip Famisaluha fi halati rafi'i qauluhu ta'ala tu'minuna billahi Wa qauluhu ta'ala wal najmu wa syajaru yasjudan Wa qauluhu a ta'jabina min amrillah Ya jadi contoh Fiil yang lima ketika rafa' adalah Fiil yang lima ketika rafa' adalah Fiil yang Allah subhanahu wa ta'ala Tu'minuna billahi Ya tu'minuna ini adalah Fiil yang dua hari bersambung dengan waw Jama'ah Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wal najmu wa syajaru yasjudan Nah yasjudan Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala Ta'jabina min amrillah Ta'jabina ini Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ya Mukha'atoba Taib Tu'minuna billahi ini Diambil dari surat-surat ayat 11 Kemudian Wa najmu wa syajaru yasjudan Ini al-Rahman ayat 6 Kemudian At-ta'jabina min amrillah Ini merupakan Surat Hud ayat 73 Taib Fiil ayat il-ula Kalimatu tu'minuna minal afal khumsati Wahiya fiilun mudariun Ittasarat bihi wawul jamaati Wahu marfu'un Lita jaru dihi minan nasibol jazimi Wa alamata rafihi Subutu nuni Niyabatan nirdom mati Maka pada ayat yang pertama Ya Kata tu'minuna Dalam ayat Tu'minuna billahi Merupakan Termasuk fiil yang lima Dan tu'minuna itu Dari fiil mudari Yang bersambung dengan Nuh jamaah Dan ia marfu' Kenapa marfu' Lita jaru dihi minan nasibol jazimi Karena ia Terbebas dari penasob dan penjazim Jadi simple aja Karena gak ada huruf nasobnya Gak ada yang membuat dia jazim Maka dia marfu' Ini alasan Ya Karena hukum asal Setiap fiil mudari itu adalah marfu' Fiil mudari bisa menjadi nasib Atau menjadi jazim Kalau ada amilnya Ya Ada Faktor yang menyebabkan Dia menjadi mansub Dan dikemajizum Dan tanda rafahnya Wa alamata rafihi Subutu nuni Dan rafahnya adalah Tetap nunia Artinya gak dibuang Ini hebatan nirdom mati Sebagai ganti nirdom mati Nah ini memang Kalau kita mengingrop Semua tanda selain tanda asli Artinya kalau kita lagi rafah Selain domah Nasob selain patah Jar selain kasrah Dan jazim selain sukun Ini ditambah niabah Ini di belakangnya Kecuali nanti orang punya mukaddar Itu juga tidak perlu pakai niabah Baik Wa kalimatu yasjudani Dalam ayat Wa najmu wa syajaru yasjudan Ya fil ayatis saniya Minda rafadu khumsah Jadi Kata yasjudani Dalam ayat yang kedua Yang niwan najmu wa syajaru yasjudan Juga termasuk Fil yang lima Wa yafilun mudariun Ittasorat bihalif ulisnain Dan Yasjudani adalah Fil mudari Yang bersambung dengan Alif tasniya Wa huwa marfu'un Dan dia dirafahkan Kenapa? Ini sama alasannya Ritajaru dihiminan nasibul jazimi Karena ia terbebas dari Penasob dan penjazim Wa alamatu rafihi subutu nuni Niabatan di tomati Dan alafahnya adalah Tetap nunnya Sebeli nanti Daripada dommah Wa kalimatu ta'jabina Fil ayatis salisati Minal afal khumsati Ya Dan kata Ta'jabina Dalam ayat Ata'jabina min amlillah Ini juga termasuk Fil yang lima Wa yafilun mudariun Ya Ittasrat bihiyawul mukhatabah Ta'jabina ini Fil mudari Yang bersambung dengan Ya mukhatabah Ya ta'jabina ini Ya adalah Demir anti Ya ta'jabina Apakah Kamu harana Kamu ta'jub Dengan ursanallah Yang ini adalah Ya mukhatabah Wa huwa marfu'un Dan ia itu dirafahkan Sama alasannya Ritajaru dihiminan nasibul jazimi Wa alamatu rafihi subutu nuni Niabatan di tomati Ta'jabina sama Jadi kita Nggak perlu kita bahas Pandang lebar Kemudian setelah selesai Ya contoh Yang rofa Ya penasyarah Kitab al-Mupti ini Melanjutkan dengan Memberikan contoh Ketika nasibul jazim Ini dalam surat Al-Baqor Ayat 24 Dan contoh Fir yang lima Dalam keadaan Nasib dan jazim Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ini dalam satu ayat Langsung ada dua Huruf disini Fa'il lam ta'alu Wa la ta'alu Ini lengkap contohnya Masya Allah Fa'il lam ta'alu Ini dalam huruf jazim Asalnya ta'alu Nak Karena dalam Dibuang nunia Fa'il lam ta'alu Kemudian yang kedua Wa lan ta'alu Wa la ta'alu Asalnya ta'alu Nak Kemudian ada huruf nasib disini Dibuang pulang nunia Maka dalam ayat tersebut Ada dua fi'il Yaitu Lam ta'alu Dan lan ta'alu Keduanya Merupakan fi'il yang lima Dan keduanya Adalah fi'il mudari Yang bersambung Dengan Yang pertama Yang lam ta'alu Dijazimkan dengan lam Wa alamatu jazmi Haffun nuni Niyabatan il sukuni Dan tanda jazimnya adalah Membuang nun Sebagai ganti Daripada sukun Kalau hukum asal Jazim adalah sukun Makanya kita bilangnya Niyabatan Anis sukun Wasani mansubun bilan Yang ini ayat Wa la ta'alu Ini dinasobkan Dengan adanya huruf lan Wa alamatu nasbi Haffun nuni Niyabatan il pat'ati Dan tanda jazimnya adalah Membuang nun Sebagai ganti Daripada pat'ah Taib ini Alhamdulillah Penyelesaian ringkas Sampai disini Selanjutnya Di halaman yang puluh lima Kita melihat Adanya mukhatat Adanya bagan Yang menjelaskan Fi'il fi'il yang lima Al-afl khamsatuhiya Kullu fi'ilin mudurin Ittasolabihi alifu'l isnain Awawul jama'ati Awyawul mukhatabati Fi'il yang lima adalah Setiap fi'il mudurin Yang bersambung dengan Alif tasniyah Wawul jama' Atau ya mukhatabah Ya disini Beliau menunjukkan bagan Misalkan Yaf'alu Ya Bersambung dengan Alif tasniyah Yaf'alani Taf'alani Bersambung dengan Wawul jama' Yaf'aluna Taf'aluna Kemudian bersambung dengan Ya mukhatabah Menjadi Taf'alina Ini keadaan ketika Rafa Jadi yang pertama ini Keadaan ketika Rafa Kemudian Keadaan yang kedua Ya Yaf'alu Kalau ada lan Huruf nasob Maka dia Kalau Yaf'alu ya Ini kan Gak bersambung dengan Akhir sesuatu Maka nasobnya patah Menjadi Lan yaf'ala Nah untuk fi'il yang limanya Asalnya Yaf'ala Nitaf'ala Niaf'alu Nataf'alu Nataf'alina Kemudian dibuang Yang menjadi Lan yaf'ala Lan yaf'ala Lan yaf'alu Lan yaf'alu Lan taf'ali Begitu pula Ketika jazam ya Asalnya Yaf'alu Kalau ada Dalam Nita Lam yaf'alina Tapi kalau fi'il yang limanya Ya Sama dengan Ketika Ya nasob Dibuang Nunya Lam yaf'ala Lam taf'ala Lam yaf'alu Lam taf'alu Lam taf'ali Baik Terakhir yang kita bahas adalah Masalah I'orapnya I'orap Jadi kalau ada I'orap ringkasnya Ini adalah I'orap Yang lebih Lengkap Ayat Ayat Ini cara Nyerupnya Masya Allah Ini kita Mendapatkan Contoh Cara Nyerup Dengan lengkap Sekali Ini sangat Baik Untuk Dipelajari Tukminuna Billah Ya'orapnya Tukminuna Filun mudori Unmarfo'un Walam taf'i Subutun Nuni Nyebatan Nidhammati Lianna Huminara Fa'il Khumsati Wawul Jama'ati Dhamiru Mutassilun Muminas Soku Nifi Mahri Rafin Fa'ilun Jadi Kalau Filun mudori Itu Tukminuna Jangan Kita Katakan Fa'ilnya Antum Ya Meskipun Memang Tukminuna Ini Kembali Kepada Antum Tapi Kalau Cara Nyerup Fa'ilnya Adalah Waunya Jadi Wawul Dalam Lepas Tukminuna Ini Adalah Fa'ilnya Meskipun Kalau Kita Tanya Lagi Wawul Ini Kembali Kepada Siapa Jelas Sekali Ini Kembali Kepada Antum Seperti Itu Kemudian Wannajmu Wasyajaru Yastudan Ya Dan Bintang Dan Pohon Keduanya Bersujud Wannajmu Mubtada Unmarfun Wala Maturafid Matudur Tu Ala Akhir Jadi Najm Sebagai Mubtada Wannajmu Karena Ada Wattab Disini Maka Jelas Dia Pasti Atum Matuf Dan Memang Secara Konteks Kalimat Ini Adalah Bentuk Atum Matuf Wannajmu Asyajaru Maltuf Wannajmi Marfun Wannajmu 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 Kenapa Fiilnya Yastudan Ya Karena Memang Disini Failnya Adalah Annajmu Wasyajar Dua Makanya Fiil yang Dipilih Adalah Yang Musanna Karena Ini Jumlah Ismi Maka Fiil Harus Mengikuti Failnya Harus Mengikuti Mubtada Yang Mubtada Adalah Failnya Pada Asalnya Ini Jelas InsyaAllah Wa Alif Dalam Lafaz Yasudani Domir Alif Pada Yasudani Merupakan Domir Bersambung Yang Memlikan Atas Sukun Dalam Keadaan Rafa Menjadi Failnya Jadi Ini Cara Nyerup Fiil Yang Lima Yasudana Mana Failnya Waunya Yasudani Mana Failnya Alif Seperti Itu Dan Keseluruhan Kalimat Yasudani Dan Jumlah Dari Fiil Dan Fail Dalam Keadaan Rafa Menjadi Khabar Mubtada Karena Kan Tadi Annajmu Itu Mubtadanya Nah Tipsnya Kalau Kita Menyerup Itu Kalau Kita Ketemu Mubtada Maka Yang Harus Kita Cari Dalam Mana Khubar Begitipulah Kalau Kita Menemukan Fiil Maka Cari Mana Failnya Dan Kalau Itu Fiil Yang Mutadi Mana Mahful Lebihnya Insyaallah Ini Mudah Seperti Itu Kemudian Irap Ayat Yang Ketiga Ini Ini kembali kepada siapa? Jelas kita bahasanya ini Kembali kepada anti Tapi ini cara nyerap ya Film model itu cara nyerapnya seperti ini Min amri min harfu jarin Amri atau amrun Kalau nyerap boleh kita bilang Amri, kalau amri itu namanya kita ngutip Membaca sesuai dengan Yang ada di ayat, atau kalau amrun boleh juga Kita anggap sebagai mutada Ismun majururun bimin Wa alamatu jarihil kasratu zahiratu Allahi labdul jalalati Muda fa nilai majururun Wa alamatu jarihil kasratu zahiratu InsyaAllah jelas Fa ilam tafalu Wa la tafalu Fa in alfautu robu Hasbama Hasbu ya Hasbama qabla Fa itu di Sesuai dengan apa yang sebelumnya Kemudian Harfu syartin wa jazmin in Adalah huruf syarat dan huruf jazim Lam tafalu Lam Harfu nafin wa jazmin wa kalbin Lam adalah huruf nafi Dan huruf jazim Dan huruf kalbin ini Maksudnya huruf Mustakbal ya Yang berlaku Di masa yang akan datang Jadi kalau kita bilang lam tafalu Ya belum ya Tafalu filun mudari Un majizumun bilam Wa alamatu jazmin Hatfun nuni Li anahu Bina afal khumsati Ya jadi Asalnya tafalu Na Tapi karena dalam Ya dia majizum Dan tanda jazminya adalah Buang nun Di buang nunnya Wawul jamaati Damiru mutasirun Meminalasukun Fi mahali rofin fa'ilun Walam tafalu Fi mahali jazmin Bi'in Bi'in afal Walam tafif mahali jazmin Bi'in Jadi dia Dijazimkan dengan In Walam tafalu Afal Tapi ini hanya tambahan saja ya Kalimat Walam tafalu Fi mahali jazmin Bi'in Ini hanya tambahan saja Kemudian walam tafalu Alwaw itiradiah Ya Iqtar adat Baina syarti Wajawabih Ya Wawwa fatakun nar Ya Ma'am Jadi Wawu dalam Kalimat lantafalu Ini adalah Waw itiradiah Waw itiradiah Ini adalah Waw Yang Menunjukkan Waw itu adalah Kalimat yang berada Di antara dua kalimat yang lain Karena Lantafalu ini Ada di antara Fa'ilam tafalu Dan fatakun nar Yang disebut dengan Yang disebut dengan itiradiah Ya Yaitu Waw yang Apa namanya Adanya Kalimat dalam kalimat Dalam dua kalimat Jadi Antara Fa'ilam tafalu Dan fatakun nar Karena ini kan Ayat utuhnya Fa'ilam tafalu Dan tafalu Fatakun nar Dan seterusnya Yang berada di antara syarat Yang berada di antara syarat Syaratnya itu kan Fa'ilam tafalu Dan jawabnya adalah Fatakun nar Seperti itu Kemudian Harfu nafin Wa nasibun wasiqbalin Lan adalah Huruf nafih Huruf nasab Dan huruf isiqbal Tafalu Firun mudori Masubun bilan Wa alamatun nasbihi Hatfun nuni Liannahum Minalfail khumsati Wawul jama'ati Demiru mutasirun Menyulasukuni Bi mahrirafin Fa'ilun Jadi ini adalah Cara mengirap Ayat Fa'ilam tafalu Walantafal Insya Allah mudah Fa'ilam tafalu Ya Dimana Tafalu ini Asalnya Tafaluna Karena dalam Menjadi tafalu Begitupun yang kedua Lan tafalu Asalnya tafalu Adalah Menjadi tafalu Dan Fa'ilnya adalah Waunya Terakhir Kita bisa lihat Semacam Kesimpulan ya Di halaman 58 Jadwal ya Jadwal Tabel Baina anweli Arabi Wa alamatihi Wa mawadi'iha Fil asmei Wal afali Tabel yang menunjukkan Yang menjelaskan Macam-macam Irob Dan tanda-tandanya Dan kedudukan-kedudukannya Di dalam Isim-isim Dan fil-fil Jadi ini Semacam kesimpulan Bahwa Irob itu ada Empat macam Yaitu ada Rafa Nasob Jar dan Jazem Kemudian Rafa punya Empat tanda Domah Wa alif Dan tetap nun Nasob punya Lima tanda Fathah Alif Kasroh Ya dan Buang nun Jar ada Tiga tanda Kasroh Ya dan Fathah Jazem ada Dua tanda Sukun dan Membuang Membuang ini ada Dua Ada membuang huruf Ilat Ada membuang nun Kemudian Di kolom Yang ketiga Ditunjukkan Apa saja Yang ketiga Orafa itu Tandanya Domah Untuk Isim Yang pertama Adalah Isim Fath Yang kedua Jama Taksir Yang ketiga Jama Membuang Salim Untuk Fiil Adalah Fiil Mudari Tentu Fiil Mudari Yang Akhir Sesuatu Kemudian Yang ketiga Rafa Tandanya Wau Ya ada Dua Yaitu Jama Mudakar Salim Dan Isim Yang lima Dan ini Beraku Untuk Isim Aja Ya Gak ada Fiil Yang tanda Rafa Kemudian Untuk Alif Ini Hanya Satu Yang ketiga Rafa Tandanya Alif Hanya satu Yaitu Musan Nas Saja Adapun Subutun Nun Ya tetap Nun Ini Hanya berlaku Untuk Fiil Ya Tepatnya Pada Fiil Fiil Yang lima Adapun Isim Gak ada Yang Rafa Dengan Subutun Nun Kemudian Untuk Nasob Ya Yang ketiga Nasob Fath Ini Ada Tiga Ya Dua Isim Satu Fiil Yang pertama Isim Fath Yang kedua Jama Tasir Kemudian Untuk Fiil Fiil Mudori Tentu Fiil Mudori Yang Bersambung Dengan Akhir Sesuatu Kemudian Yang ketiga Nasob Alif Yaitu Isim Yang lima Saja Adapun Yang ketiga Nasob Castro Dan Ini Salah Satu Keanehan Adalah Jama Mana Salim Dan Yang ketiga Nasob Ya Ada Dua Musana Dan Yang ketiga Nasob Membuang Nun Hanya Satu Dan Ini Yang berlaku Untuk Fiil Yaitu Pada Fiil Yang lima Tandanya Kasara Tanda Asli Itu Ada Tiga Yang pertama Isim Mufrod Yang kedua Jamat Tasir Yang ketiga Jabu Manasalim Kemudian Yang ketiga Jar Tandanya Ya Ada Tiga Juga Yang pertama Isim Yang lima Yang kedua Musana Yang ketiga Jamud Akarsalim Dan Yang ketiga Jar Aneh Ketiga Jar Malafat H Itu Cuma Satu Yaitu Firm Mamnu Minasorof Mamnu Minasorof Atau Ada pun Untuk Jazam Jadi Ini merupakan Tanda khusus Untuk Fi'il Sebagai Manajar Tanda khusus Untuk Isim Jazam Ini ada Dua Tanda Pertama Sukun Yang kedua Membuang Nah Yang ketiga Jazam Tanda Sukun Adalah Fi'il Modori Yang Sohi Akhirnya Ada pun Yang ketiga Jazam Membuang Ini ada dua Ada membuang Huruf Ilat Ada membuang Huruf Nun Yang membuang Huruf Ilat Tentu berlaku Pada Fi'il Modori Jadi Masya Allah Ini Tabel di Haraman 58 Silahkan Dipelajari Dan Kalau bisa Dihafalkannya Kalau bisa Dihafalkan Karena Ini adalah Inti dari Ilmu Nahu Inti Ilmu Nahu Itu ada Di sini Kita bicara Apapun Tentang Nahu Kembalinya Kesini Karena Kita bicara Masalah Keadaan Akhir Dari satu Kata Kalau kita Ingin menguasai Nahu Dengan Baik Jadi Jangan Lupa Untuk Menghafal Masalah Ini Kita Tahu Bahwasanya Hiropa Ada Empat Kemudian Rafa Ada Empat Tanda Nasaf Ada Lima Tanda Jara Ada Tiga Tanda Jizam Ada Dua Tanda Kemudian Setelah itu Kita harus Tahu Yang ketika Rafa Doma Apa saja Yang ketika Rafa Apa saja Dan seterusnya Jadi Memang Ini Merupakan Yang Sangat Ditekankan Untuk Dihafalkan Cukup Sampai Di sini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai